kita kembali ke apa itu ruang diskusi disini dari Bapak, Ibu, peserta mungkin bisa langsung untuk memberikan apa itu mungkin ada yang perlu ditanyakan diperjelas terkait dengan apa dipapasan oleh Pak Bobi tadi diperjelakan izin bertanya oh gitu, monggo Pak Hanif mau ludin lebih dulu silahkan Pak Hanif menarik tadi saya mengikuti penjelasan dari Pak Bobi di awal saya menangkap itu ada semacam akar masalah yaitu sistem keuangan yang dibangun dengan yang dibangun dari SAP maupun di FRS tadi disebutkan diadopsi secara utuh nah itu dianggap sebagai hal-hal yang menjadikan orientasi pengelolaan kekuangan ini sifatnya menjadi materialistis kemudian berpihak kepada berpihak kepada hedonisme kemudian yang kedua saya menangkap lagi bahwa kodrati manusia yang yang lupa jadi di awal di awal skema itu disebutkan problemnya karena manusia itu lupa lupa akan dirinya lupa akan dirinya itu sebagai antitesis di awal di sajak tadi bahwa manusia itu harus maka manusia itu dia tidak lupa dirinya artinya dia mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya kemudian agar masalah itu ditarik terus sampai ke sebuah proses untuk menemukan jawaban dan endingnya tadi lebih mengarah kepada pembentukan karakter mungkin ya bahasa saya yang paling mudah saya pahami pembentukan karakter yang bernilai-nilai spiritual tadi di dalam konteks atau proses penemuan ini Pak yang saya mungkin perlu pencerahan juga ya bagaimana peneliti itu mengkaitkan tadi mengkaitkan antara dalam bahasa umumnya kan rumusan masalah tadi itu ya kemudian sampai kepada tahapan metodologi kemudian menemukan jawaban itu kemudian bagaimana memvalidasi bahwa jawaban itu memang sebagai bukti otentik yang akan punya ini ya punya peluang untuk merubah kondisi awal tadi bahwa sistem diadopsi secara utuh kemudian sifat dasar manusia sifat bawaan dari manusia itu yang punya unsur rupa barangkali itu Pak terima kasih baik terima kasih kepada Mas Anif Mauludin atas pertanyaan dan juga asensinya baik Mas disini saya memang dari riset yang saya lakukan ini itu memang prioritas itu adalah pernah saya alami sendiri jadi saya sebagai pola keuangan negara ini melihat segala sesuatu itu contoh itu teman-teman sekitar kita yang sebagai pola keuangan negara itu memang mereka itu kalau dalam bekerja itu sudah melepaskan semua aturan apa yang namanya perintah yang baik bahkan yang lagi mirisnya ini Mas di tanah Kepri ini Melayu ini termasuk tinggi Mas dalam hal terjadinya yang menggunakan mewengan dan keuasaan buktinya apa di Riau sendiri dan di Puan Riau ini untuk kepala daerah setingkat gubernurnya itu sudah bisa dikatakan setiap periode itu Mas masuk karena bermasalah dengan pola-pola negara ini jadi menarik disini padahal sejatinya kan kalau dia orang Melayu itu dia tahu marwahnya tahu marwahnya tahu bagaimana dia untuk sikapi dirinya itu sebagai pribadi yang memiliki pegangan hidup jadi memang disini ada suatu kontradiksin dari pemahaman yang mereka dapat dengan aksi yang mereka lakukan itu jadi dalam riset saya ini saya coba untuk melihat dari sudut pandang kan riset itu kan berapa di tujuan Mas jadi kalau tujuan tadi yang saya sampaikan di awal adalah untuk membuka penyadaran ketuhanan jadi bagaimana sebenarnya manusia-manusia yang berkembang terus membuka untuk kewakilan kewakilan profetik bagaimana manusia-manusia kita itu untuk menyadari kita harus memiliki sikap pribadi sebagai pribadi yang katakan oleh Nabi kita dan bagaimana kita untuk terhadap kelefon lokal jadi kelefon lokal mas di Kepri ini sangat miris juga mas walaupun kita tahu ini sekedar sebagai sesuatu yang yang tekstual aja jadi dia bersifat misalnya gurindam ini ditampilkan dalam jajaran kesenian budaya jadi gak merasuk ke dalam ruh ataupun spirit pengolakkuangan itu jadi puncak dari saya riset ini adalah memang untuk penyadaran jadi memang berbeda dari segi awal risetnya itu adalah untuk membuat penyadaran bagaimana penyadaran yang kita lakukan sepertinya menggunakan gunam 12 itu agar gunam 12 ini bisa menjadi suatu dikatakan tools juga mas untuk jadi suatu tegangan hidup bagi pengolakkuangan ini jadi makanya tadi saya membuat suatu metafora sahabatmu bagaimana program ini nanti bisa tetapkan di pengolakkuangan jadi secara umum dan khususnya itu memang dijelaskan di riset-riset yang kita lakukan jadi memang disini utamanya itu adalah untuk mencari penyadaran penyadaran dari pengolakkuangan ini agar mereka menjadi manusia-manusia yang dengan lakuannya manusia-manusia yang menjadi manusia yang bersikap profetik atau mengetiskan penabian dan mereka yang aware terhadap perifuan lokal tidaknya sebagai terbatas dari secara remonialis belakang tapi lebih kepada itu perifuan lokal ini harus menjadi ruh atau spirit dari pengolakkuangan sendiri ini tujuan penelitian yang padahal ini akan membentuk suatu pribadi yang bertuah atau bertakwa di akhir tadi saya sampaikan itu mas dari segi konteks dari penelitian ini memang untuk membangun penyadaran berbeda dengan yang kita melihat sistem segala macam kita tidak melihat konteks sistem atau dari segi teknis tapi lebih kepada penyadaran-penyadaran yang dikatakan dari test-test yang profesi setelah kemudian yang menjadi ciri khas dari metodologi penelitian santara ini yang nanti akan kita sama-sama dikiarkan kita kembangkan di seluruh tanah air jenisnya ini mungkin nanti dari mas Ani bisa membuat juga bagaimana nanti karipan lokal yang ada di sana dari daerah Pakasar misalnya dengan adanya karipan lokal di sana di Bali Denitakirana di Pakasar juga banyak padang aduk sindisara itu yang kita sama-sama dikiarkan jadi penyadaran jadi merubah suatu persepsi awal yang fokus pada materialis kepada fokus pada lebih pada spiritualis itu aja pada Pak Mas Ani terima kasih mas kemas pertanyaannya kita ke depan kita ketemu lagi lebih sama-sama sebarang terima kasih mas silahkan Pak terima kasih Mas Ani mungkin ada masih ada yang perlu disampaikan lagi terima kasih Pak ya mungkin nanti dalam dalam kemanfaatannya itu kan setelah tahu kemudian ada proses penyadaran tinggal bagaimana mekanisme menyadarkannya itu hasil-hasil temuan ini bisa menyadarkan mereka-mereka yang lupa itu insya Allah insya Allah mas Ani mungkin nanti PR besarnya kan disitu ya ya terima kasih mas terima kasih sama-sama mas Ani saya kira terima kasih terima kasih mas Ani artinya mungkin jadi PR kita bersama ya dari proses yang tadi dilakukan bagaimana nanti proses penyadarannya dilakukan sehingga nanti harapannya apa yang diharapkan dari penelitian tadi dari Pak Bobi tadi bisa menyeluruh ke Indonesia semuanya oke kita lanjut lagi yang kedua monggo Bapak Ibu tolong Jat belum ada Siti Salma mungkin Siti Salma oh enggak oke yang lain barangkali oke mungkin dari saya Pak Bobi silahkan juga dengan konsep-konsep tadi yang dijabarkan tadi ya artinya menjadi basic dari Gurindam 12 yang intinya dari keagamaan yang mencoba merekonstruksi ke nanti kedepannya kayak apa gitu artinya saya juga terspirasi dengan dengan Gurindam 12 tadi kebijakan lokal terkait dengan hal-hal yang bisa apa itu diterapkan nanti ya mungkin kalau saya di Jawa barangkali mungkin juga banyak filosofi-filosofi yang ada yang mungkin bisa kita kaitkan dengan profetik-profetik yang lain dari tingkat kecil mungkin ya dari tingkat UMKM barangkali bisa ya seperti itu artinya profetik tadi kan semua profesi bagi saya begitu mungkin ya baik terima kasih Pak Ahmad sebagai moderator dalam memberikan masukannya jadi memang profetik ini suatu penyadaran kenabian Pak Ahmad jadi kalau untuk sumber-sumber inspirasi kita itu memang kita ambil dari naskah gunam 12 ini jadi menarik juga nanti ada di Yogyakarta itu banyak itu Pak Ahmad sudah di riset-riset itu bagaimana mereka ada kode etiknya sendiri ya kalau saya jatuh dengan nama Satria itu itu memang dari sair-sair yang dibuat oleh Sunan-Sunan Kalijaga yang mereka jadikan suatu kode etik yang digunakan untuk percaya mereka jadi untuk UMKM jadi lebih bagus sebenarnya Pak Ahmad ini kan menarik itu ada yang di desa bagaimana mereka seharusnya desa itu lebih kepada karifan lokalnya itu lebih kuat mereka sudah mengetahui bagaimana tidak boleh melakukan suatu pelanggaran ada yang katanya Pak Mali nanti mereka juga bisa kualat itu kan hal-hal yang tidak baik itu jadi disini kita mencoba bagaimana kita pribadi kita yang lupa itu Pak untuk kita ingat kembali nah disini salah satunya kita bisa iftiarkan dengan mencoba mengangkat gunam 12 ini mungkin Pak Ahmad nanti bisa mengeksplorasi lebih lanjut untuk UMKM di sana dengan adanya karifan lokal di sana juga kita bisa rekonstruksi untuk bisa-bisa akan datang sangat baik itu saya rasa mas Ahmad kita lakukan kita akan memperkai hasanah paradigma nusantara ini itulah harapan dari kontrol-kontrol kita ini mungkin Pak Haji Bu Ari harapannya Bu Ayodhia supaya kita tidak lupa diri kita tidak lupa asal kita sebagai manusia nusantara yang justru memiliki banyak-banyak sekali kitab-kitab banyak sekali petua-petua gurindam ini mungkin tidak banyak negara-negara di dunia itu yang memiliki telah tersebut bahkan di Malaysia pun yang notabene satu rumpun dengan Melayu itu di Kepri mereka tetap harus belajar ke Indonesia Pak ke Pulauan Riau itu karena naskah asli juga tokoh asli itu dari Indonesia dari Tanjung Pinang tokoh Melayu ke Pulauan Riau jadi mereka juga harus belajar ke Indonesia Alhamdulillah ini satu langkah awal yang baik saya lihat untuk kita sama-sama menitiarkan Kaedah Metologi Nusantara begini itu Pak Ahmad terima kasih Pak Bumi ada satu di kolom chat dari Bu Vita Setiati kita bacakan terima kasih Pak Brando Pak Bumi pencerahannya apakah metpen gurindam 12 ini bisa dikatakan dari aspek materi dan non-materi baik-baik jadi memang tadi kita sudah singgung bersama gurindam sendiri itu dia tidak hanya mengambil sisi dari materialitas dia juga mengambil sisi dari aspek spiritualitas jadi untuk gurindam 12 sendiri itu merupakan suci didaktik yang memang syarat akan nilai material dan spiritual karena juga disitu juga di pas-pas yang lain itu disebutkan juga tentang kehidupan kita bermuamalah di dunia bagaimana kita makan yang baik katakan apabila kita banyak makan maka akan keluar fiil yang tidak senonoh kita tidak boleh makan terlalu kenyang secara materi kita makan juga harus banyak bersyukur jadi pas-pas yang lain juga dikatakan bagaimana memelihara mata melihara tangan melihara kaki dan beraktifitas kita sebagai manusia untuk kita bermuamalah di dunia saat ini sebagai kalifah dan sebagai Abdullah itu jadi disitu yang nanti akan kita jadikan suatu pegangan dari aspek materi dan non-materinya jadi memang gurindam ini dia memiliki aspek material dan aspek spiritual jadi metodologi yang saya gunakan pun juga disini metodologi penelitian spiritualis dengan gerak spirit spiritualis ke pandangan cara berikhtiar berzikir berdoa bertafakur dan lanjutkan dengan ikhtiar lanjutan kita bisa melakukan cross-reference studi literatur ikrok dan melakukan wawancara getting out of picture itu bisa kita kombinasikan setelah pentingnya peneliti itu sebagai aktif utama dalam riset kita kita nanti akan mengarahkan bagaimana riset kita ini bisa kita arahkan untuk menjadi salah satu alat untuk merekonstruksi dalam riset selanjutnya jadi disini gue rindang bisa dikatakan dia berasal dari aspek materi dan aspek materi itu kepada Bu Vita Setiati mungkin ada yang perlu ditambahkan terima kasih Pak Briando maaf tadi saya nulis yang clear terus mungkin ini lanjutan pertanyaan lanjutan ya silahkan teknik yang kita pakai tadi jadi zikir mulai zikir kemudian kita melakukan baca sampai kita melakukan konfirmasi dan menentukan metafora itu Pak jadi spiritualitas itu kita pakai apakah mulai awal jadi dipakai untuk apa apakah mulai mengambil data sampai mengkonstruksi atau bagaimana Pak baik Bu terima kasih tanyaan memang untuk metode spiritualitas ini kita dari awal kita riset itu Bu kita sudah menyalahkan sepenuhnya diri kita sebagai hamba yang pakir ilmu ini Bu mungkin manusia ini kan kita sedikit sekali pengetahuan kita kita dapatkan sampai pengetahuan Tuhan atau Allah itu yang mahal luas jadi kalau ibaratnya setetes air di samudera atau sebutir pasir di padang pasir itu itulah mungkin ilmu yang kita punya disini saya mencoba untuk menundukkan diri saya saya mencoba untuk melakukan berdoa pada Allah selalu berzikir bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat suatu pencerahan atau melalui kontemplasi dan melalui pemikiran intuitif kita jadi disini ada penggabungan dari aspek-aspek yang saya lakukan tadi secara teknis dan juga aspek-aspek yang saya lakukan secara non-teknis itu jadi memang ada penggabungan itu itu dilakukan dari sejak awal pertama kali saya meniatkan diri saya untuk melakukan research ini jadi memang saya juga disini ada spasifik jalanan spiritual jadi memang banyak juga lika-likul banyak juga hambatan tapi karena kita terus percaya bahwa Allah itulah membantu kita ada juga dikatakan bahwa kalau kita berusaha itu nanti seolah akan ada jalan yang akan ditunjukkan oleh Allah disini juga saya juga banyak belajar dari dari saya dari Ibu Ari Pak Haji Pak Iwan juga saya juga banyak belajar dari karya-karya Raja Ali Haji ini jadi beliau itu sebelum membuat gurindam itu selalu memohon ampun kepada Allah minta petunjuk bahkan beliau juga nyatakan kalau saya ini salah inilah ilmu yang terbatas yang saya miliki mohon nanti yang kedepannya jika ada yang berpikiran lebih daripada saya sebagai gurindam ini bisa jadi gurindam ini sebenarnya bisa dinamis ini justru sekarang anak-anak di Kepri ini ditantang juga bagaimana menghidupkan gurindam-gurindam ini sekaligus juga membuat gurindam-gurindam yang baru dalam konteks yang kontemporer jadi mereka enggak hanya terbatas pada 612 ini mereka juga dipersepatan untuk karena raja-raja juga menyatakan kalau ini adalah gurindamku yang salah maka itu adalah kesalahan dariku yang benar itu sebenarnya yang benar itu adalah dari Allah Alhamdulillah karena segala sesuatu yang beliau buat itu berawal dari keyakinan beliau doa Tafakur Allah jaga gurindam ini sampai sekarang generasi saya sudah hampir masuk tiga abad ini itu sudah dikenang terus dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang walaupun sekarang hanya sekedar kalau saya lihat banyak juga yang gurindam ini dia hanya dari sisi ceremonial masuk ke dalam segi-segi dari spirit dari orang yang mengamalkan itu ini menjadi tantangan kita ke depan bagaimana spirit ini bisa masuk ke diri pribadi kita saya juga lagi masih terus berusaha supaya bisa terus mengamalkan terus berusaha dihtiar supaya nilai ini bisa menjadi suatu pegangan saya juga untuk bekerja walaupun untuk mengarungi kehidupan ini jadi memang konteks gerak spirit itu dari awal riset sampai nanti kaya riset itu terus dilakukan jadi aspek teknis metodologis yang seperti biasa ditambah dengan aspek non-teknis seberupa spiritualitas yang kita bangun itu jadi kombinasi kedua yang akan menghasilkan suatu riset yang tidak hanya lagi konsep sebatas memperkaya mati tapi juga sebagai suatu konsep untuk kepenyadaran penyadaran kita sebagai manusia dan sebagai halifatullah Abdullah dan sebagai penjaga amanah itu mungkin itu bu kita yang bisa saya sampaikan terima kasih menarik apa yang disampaikan oleh Pak Bubi terkait masih adanya perilaku pengelola keuangan yang melakukan penyimpangan penyimpangan bahkan tadi disebutkan beberapa gubernur di Kepulauan Rio dan Rio pernah tersangkut perilaku yang kurang baik lah katakan nah seperti kita ketahui bahwa pengelola keuangan itu notabene adalah seorang PNS atau seorang ASN dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang manajemen ASN pasal 1 angka 5 disebutkan intinya disebutkan bahwa seorang ASN selain harus profesional juga harus memiliki nilai dasar saya ulangi harus memiliki nilai dasar dan etika perilaku pertanyaan saya apakah nilai-nilai yang ada dalam Gurindam 12 yang terdapat dalam Gurindam 12 tersebut yang dimaksudkan oleh undang-undang ASN tersebut atau boleh dikatakan apakah perilaku tersebut yang memang dikendaki oleh undang-undang ASN bisa diterlalkan nilai-nilai dasar yang di Gurindam 12 itulah yang memang dimaksudkan oleh undang-undang ASN terima kasih Pak mohon pencerahan Alhamdulillah terima kasih kepada orang tua saya Pak Van Suryana menarik ini Pak yang ditanyakan oleh Bapak itu terkait dengan regulasi yang ada di kita sesuai undang-undang ASN itu jadi saya juga saat riset itu Pak Ohan saya juga melihat bagaimana sih etika pengolah keuangan negara maupun etika ASN secara umumnya itu jadi dari segi kontekstualnya dari segi kontennya itu Pak memang kalau dari saya baca itu yang menjadi landasan utamanya itu adalah bagaimana itu ASN itu adalah ASN yang memiliki percaya kepada ketuhanan yang maesah ini menarik jadi memang landasan awal itu adalah PNS atau ASN itu yang memiliki percayaan jadi ini memiliki manifestasi juga dari Pancasila sila pertama yang kita anud di negara Indonesia yaitu ketuhanan yang maesah jadi dari segi agama di pasal satu yang disampaikan oleh Raja Al-Ajjah itu mungkin bisa dikatakan selaras ini Pak dengan undang-undang yang ada di ASN itu pribadi yang memiliki ketuhanan pribadi yang percaya kepada Tuhan harus memiliki keyakinan dan juga selaras juga nanti dengan yang ada di Pancasila kita ketuhanan yang maesah jadi memang ini mungkin bisa jadi riset lanjutan nih Pak Ohan ke depannya bagaimana nilai-nilai dari ASN itu memiliki korelasi nih ataupun hubungan maupun bisa dikatakan adalah berkelindahan gitu ya kalau setelah dikorelasi itu satu sama lain antara nilai-nilai yang dalam Gurindam 12 maupun yang ada di ASN mungkin nanti kalau dari saya sendiri pahami Pak Ohan Gurindam ini kalau saya terjemahkan dalam konteks Pancasila itu memang dari lima sila itu ada semua Pak di dalam 12 pasal yang ada dalam Gurindam ini ini luar biasa juga ini karena kalau dari segi historisnya juga memang Raja-Laja ini juga berguru berguru ke Timur Tengah berguru kepada sama-sama berguru atau memiliki guru yang sama dengan Abu Yahamka nanti harinya Abu Yahamka memiliki murid nanti Soekarno bisa jadi ini ada sisi historikalnya nih Pak dari sejarah ini yang akhirnya Bung Karno itu memiliki suatu institusinya tinggi itu melahirkan Pancasila ini dari asana budaya lokal Indonesia contohnya juga lahirnya Mas Tunisia Pak ini kan Mas Tunisia lahir dari Polon Rio nih penyengat penyempinang bisa jadi juga salah satu yang menjadi salah satu timbangan para founding father ini adalah melihat filsafat bahasa Indonesia ini ataupun filsafat Melayu ini yang sangat tinggi dan pada akhirnya dijadikan salah satu bahasa nasional yang ada bahasa nasional di Indonesia terima kasih Pak ini jadi timbangan juga buat saya mungkin jadi catatan juga nanti ke depan dan juga mungkin bisa menjadi salah satu bahan riset nanti ke depan bagaimana sih berkelindannya antara dasar Soekarno Pancasila terus turun kepada undang-undang ASN dan pada akhirnya juga dari awal itu Guru Rindam juga udah mencerminkan nilain-nilain dari Pancasila dan undang-undang jadi ini Alhamdulillah pencerahan dari Pak Wohan saya terima kasih sekali terima kasih mungkin itu Pak Wohan dan Pak Ahmad yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih menjadi pencerahan kita bersama untuk riset selanjutnya Pak Wohan yang lain bisa memberikan satu pertanyaan satu lagi barangkali Pak Assalamualaikum Pak silahkan yang terhormat Pak Bobby dan Pak moderator mohon maaf Pak saya terlambat tadi ada kerjaan sedikit yang saya tanyakan begini Pak ini menyangkut personal experience itu jadi saya lihat Bapak berbicara tentang berpikir dan untuk menemukan teknik atau riset yang bagus ya paling tidak berbasis nilai-nilai lokal atau berbasis alihat Islam tapi perjalanan saya Pak dalam berdikir itu ada godaan Pak itu orang tua saya itu kan masih tahu yang satu malaikat yang satu sahwat dan setan ya pertanyaan saya gimana ada teorinya atau mengontrol berdikir itu apakah menurut Bapak berdikir itu mesti baik sebab kadang-kadang ada wujud juga kadang-kadang kalau kita ketika merekonstruksi ketika yakin wah ini bagus tapi setelah diteliti semua sudah ada tahun lalu persoalan supaya ya dikir kita itu bagus nggak nggak nuntut sempurna gitu gimana pengalaman Pak Fofi baik Pak jadi terima kasih kepada Pak Masul Sudha ini juga salah satu reminder juga buat saya jadi memang Pak perjalanan spiritual seseorang itu antara satu dengan lainnya itu pasti berbeda-beda ya Pak ya ini pernah sampaikan juga oleh guru saya Prof Iwan itu kalau kita beribadah itu itu tidak akan pernah sama antara satu individu dengan individu yang lainnya gitu pun juga dengan nanti apa yang didapat oleh masing-masing individu itu jadi di samping kita berzikir selalu pada Allah berzikir setiap saat Pak Masul Sudha kita juga sambil melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya gitu Pak jadi kalau saya Insya Allah saya mesti poma memasunakan puasa gitu kan mudah-mudahan ini menjadi bekal sama-sama kita juga ke depannya jadi memang jadi pernah juga disampaikan bahwa inspirasi itu kadang-kadang juga tidak salah satu persen itu bisa benar gitu Pak Masul Sudha tadi kan bisa sesuatu inspirasi itu berbelok arah karena kita sendiri tidak mungkin kurang fokus atau kurang untuk membersihkan diri kita jadi intinya itu Pak kalau yang saya lakukan itu memang mencoba untuk memahami sendiri dulu Pak jadi benarkah saya menulis ini untuk orang lain sementara saya sendiri belum pernah melakukannya maka yang saya tulis ini nanti akan menjadi suatu yang bermanfaat pada orang lain atau menjadi mudora itu juga terus kita tak fakurkan Pak jadi di samping zikir juga ada keingatan tak fakur fakur itulah nanti yang sebagai proses berpikir kita kita bagaimana ilmu-ilmu terkonstruksi ini bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kita jadi memang insya Allah harus dimulai dari diri sendiri nih Pak jadi kita diri sendiri dulu kita coba bagaimana supaya kita tidak melakukan keingatan penyimpangan bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang di luar peraturan itu memang pintangnya banyak Pak ya bisa jadi kita tidak disenangi sama teman sendiri bisa jadi kita disenangi sama orang tidak semua dengan kita tapi itulah intinya prinsip itu memang yang harus kita jalani karena yang saya yakin itu kalau kita berpegang teguh pada jalan yang lurus insya Allah nanti akan mendapat hasil yang terbaik jadi mudah-mudahan ini juga sebagai pengingat saya dari Pak Masul Buddha supaya nanti bisa lebih lagi untuk mentah fakurkan diri saya meningkatkan lagi apa-apa yang menjadi suatu kekurangan yang ada dalam diri saya itu supaya nanti bisa insya Allah melahirkan juga pemikiran-pemikiran ataupun desak-desak nanti kedepannya yang yang bersifat lebih baik saya sebenarnya ucap terima kasih pada Pak Masul Buddha ini Pak sudah sebagai reminder diri saya juga tidak Pak sama-sama Pak saya punya partner mohon maaf terima kasih banyak saya punya partner dialog di dalam teman teman saya sering menyindir kamu kayak se-islam banyak oh jadi dia menyindir kalah berarti kan ada mungkin cara penyampaian tapi kadang-kadang memang saya teliti itu kontrol itu sangat apa apa itu ada dari makanan dari apa yaudah itu Pak terima kasih banyak Pak ya Pak terima kasih Pak tadi juga disampaikan di Gurindam itu juga kita harus bisa menjaga apa yang masuk dalam jadi kita termasuk dari segi makanan di Gurindam itu juga dijelaskan juga Pak tadi bagaimana kalau kita makan yang tidak senonoh itu akan berpengaruh terhadap kelaku kita jadi mungkin nanti ini jadi masukkan jadi pegangan terima kasih Pak Pak silahkan Pak terima kasih Pak sama-sama Pak melihat dari waktu oke masih ada satu Bu Mirna nanti terakhir silahkan Bu Mirna raise hand assalamualaikum Pak Bobi walaikumsalam walaikumsalam Bu Mirna assalamualaikum iya apa kabar Bu iya Pak alhamdulillah sehat Bu iya Pak 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 Bobi ini saya waduh mungkin putus Bu Mirna jaringan mau tanya ya baik Bu 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 Mirna jaringannya putus putus Bu selama penelitian Pak kira-kira bisa dapat menjelaskan dalam hambatan bisa mendengar ya Pak bisa Pak ya halo bisa mendengar bisa 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 iya iya ini saya matikan karena kayaknya agak berat itu Pak kira-kira Pak Pak Bobi bisa menjelaskan kendala kemudian hambatan apa saja yang apa apa saja yang Bapak temui kemudian apa istilahnya itu cara mengatasinya seperti apa seperti itu Pak terima kasih Pak Bobi baik Bu Mirna ini Bu Mirna ini sudah selesai juga Pak Ahmad tidak selalu ya Bu baik Bu untuk masalah kendala hambatan ya dalam hidupan ini memang kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah dan turunannya ya Bu ya jadi untuk penelitian ini sendiri termasuk suatu perjalanan panjang nih Bu dari hambatan dan kendala sendiri jadi ini kalau saya ceritakan itu sampai saya sebenar hasil itu ke ujian saya yang akhir itu itu saya kata berubah total dan harus kita untuk kontemplasi lagi harus menasarakan post-reference lagi jadi memang inilah salah satu diamika dalam untuk ilmu Bu memang tidak kendala itu hanya dari segi teknis tapi juga dari hal-hal yang lainnya Bu jadi untuk untuk kendala-kendala secara umum saya rasa Bu karena kita juga berikhtiar untuk mengangkat hasanah lokal ini juga dalam langkah untuk kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah itu dengan niat kita yang baik Bu mudah-mudahan menjadi hambatan itu kemudian hari juga bisa jadi suatu jadi suatu hikmah bagi saya dan ini saya hadapi juga karena banyak Bu yang secara personal juga mungkin ada secara teknis juga dalam segi yang lainnya juga ada jadi untuk segi teknis secara khusus mungkin kendala-kendala yang dihadapi dalam riset saya ini Bu tadi mungkin ada seperti ada mispersepsi Bu ya antara saya dengan mungkin ada penguji ataupun dengan saya melakukan proses referent saya melakukan teknik konfirmasi itu ada sesuatu yang bertolak belakang tapi ini tidak mengurangkan niat kita Bu untuk melaksanakan niat awal kita itu jadi setiap saya ketemu sama talon informan itu bisa sampaikan saya ingin berguru pada Bapak gitu saya ingin berikhtiar juga untuk menjadikan teman saya ini juga bermanfaat jadi mereka juga dari awal juga sudah mengetahui Bu jadi seolah segi hambatan dari teknik saya mengambil teknis saya mengambil data informan itu itu tidak ada kendala yang cukup berat ditemui Bu mungkin dari segi interpretasi juga ini memang lebih kepada memang intuitif personal itu dalam penelitian ini titik berakan dia sebagai aktor utama ya Bu dalam penelitian saya ini kualitatif ini jadi samping saya juga baca banyak informasi melakukan informasi juga saya terus melakukan teknik penelitian sebagaimana umumnya Bu yang saya lakukan jadi hambatan-hambatan seperti itu Bu itu yang pada akhirnya menguatkan langkah kita Bu untuk melakukan riset sampai akhirnya riset ini lulus juga Alhamdulillah dan menjadikan juga suatu pegangan buku menurutnya jadi amal jarih juga Bu untuk Bu Mirna yang telah mengajar saya Abu Ari Pak Haji Deddy dan Pak Iwan dan mudah Allah membalas semua itu dengan kebaikan ini yang saya sampaikan kepada Bu Mirna terima kasih ya Bu atas bekal ilmunya kepada saya dan teman dulu waktu kuliah di UB di Star BKB terima kasih Pak Bobi terima kasih terima kasih juga Bu Mirna di penghujung waktu karena ketepatatan waktu selesai dengan jadwal kita jam 5 sudah selesai untuk itu sebelum acaraan ditutup mungkin kok kurang Abdul nggak dengar suaranya Bu Ari Kamayanti ini memberikan sedikit Bu Ari nanti langsung disuruh dengan Bu Ayudia mencetup dari dari Panitia Assalamualaikum Mas Bobi Assalamualaikum 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 Saya mengucapkan banyak terima kasih Pada Pak Bobby Briando Saya mewakili PNR Research Institute Karena kesediaan Bapak Untuk sharing ilmunya Terkait metodologi kurindam Kemudian kepada Pak Moderator Ahmad Kudori, aktivis PNR kami Yang selalu setia, manakala di kontak Untuk menjadi pendamping Ataupun moderator, terima kasih banyak Kemudian tak lupa saya ucapkan Terima kasih sebesar-besarnya Kepada Bapak Ibu hadirin Peserta Parade Metodologi Paradigma Nusantara Yang sudah setia dari sesi 1 sampai ke 6 Jadi mungkin ada Bapak Ibu Yang baru mengikuti sesi-sesi Mungkin di akhir-akhir saja Jadi sebenarnya acara Parade Metodologi Paradigma Nusantara ini Kami ingin menegaskan dari PNR Research Institute Bahwa Paradigma Nusantara layak Sebagai paradigma Selama ini kita sadari bahwa Selama ini kita masih dilingkupi oleh paradigma modern Ya Bapak Ibu sekalian ya Paradigma positifistik, interpretif, kritis Bahkan postmodern Maka PNR Research Institute Menginisiasi acara Parade Metodologi Paradigma Nusantara ini Untuk menegaskan bahwa Paradigma Nusantara ini ada Dan salah satunya yang hari ini adalah Tradisi lisan Tradisi lisan yaitu dari Gurindam Sudah dibuktikan oleh Pak Bobby Briando Dapat di-breakdown menjadi sebuah metodologi untuk riset Bahkan tadi metodenya Pak Bobby juga menggunakan Zikir, doa, dan sebagainya Nah itu selama ini kalau di penelitian yang berbasis modern Mungkin itu akan ditolak ya Karena dianggap tidak ilmiah Maka kali ini kita akan menegaskan bahwa itu juga ilmiah Karena tanpa kita sadari bahwa Dengan berzikir, berdoa, berdialog dengan Allah Bertanya, berserah diri Itu adalah metode-metode yang kita gunakan Tapi selama ini kita tidak pernah menyadari Untuk itu penelitian riset institut Untuk menyadarkan bahwa Apa yang kita peroleh Ilmu yang kita punya ini tidak terlepas dari Sang Maha Ilmu Yaitu Allah SWT Mungkin itu saja dari saya Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir Tetap setia Masih ada tiga sesi lagi Bapak Ibu di minggu depan Ada metodologi Paku Buwono 6 Kemudian ada metodologi Pancasila Yudi Latif Dan yang terakhir nanti adalah metodologi Gaya Tri Semoga Bapak Ibu tetap setia Dan mari bersama-sama kita majukan kearifan lokal Untuk menjadi sebuah metodologi Demikian saya kembalikan ke Pak Kudori Terima kasih Bu Ayudhya Alhamdulillah Ibu Jungacara Terima kasih kepada Panitia Bu Ayudhya dan teman-teman penelit yang lain Juga Pak Bobi Briandu Sebagai pemakai dari ini Luar biasa menjadi inspiratif bagi kita semuanya Memang saya juga baru mengikuti dua sesi untuk Para Nusantara di sini Tapi cukup membuka awasannya terkait dengan beberapa hal Yang basicnya kembali ke diri kita sendiri dengan Yang Maha Kuasa Sehingga nanti semoga-moga akan menjadi semakin Berkembang pada diri Nusantara ini Di masing-masing kebijakan lokal tadi Oke Untuk itu mari kita tutup acara hari ini Di sesi ke-6 ini Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Terima kasih semuanya Kita tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam